bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala adat dhanabdullah bin salamah adat dhanamali adat anabdillah ibn dina anabdillah ibn Umar r.a kuala'ana rasulullah s.a.w asyahrul asyahrul dismanut wa insyauna laylatan pala tasumuh hatta pala tasumuh hatta tarawuhu wa insyauna laylatan wa insyauna laylatan wa insyauna laylatan dari penulis tersebut dimana terulang-ulang dari hadis dikarenakan masuk kepada bab-bab fikih yang berbeda maka telah disebutkan hadis ini di bab terdahulu bab hukum puasa Ramadan wajib pendalilannya lafad sumu li ru'yatihi iya apa tidak telah terdahulu dan lafad sumu yufidul wujub disini diulang oleh penulis di bab yang lain bab apa bab masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal lafadnya sama sumu li ru'yatihi puasalah kalian dengan melihat hilal ini dia bab yang dimasukkan sekarang kepada pembahasan hadis maka berbeda babnya tetapi hadisnya sama maka ini menunjukkan bahwa penulis memeriksa hadis-hadis dan memasukkan hadis-hadis yang sahih di dalam kitabnya juga memahami bab fikih dari hadis tersebut maka disini penulis beristidhal dengan hadis ini dari segi bukan lafad sumu yufidul wujub bukan permasalahan puasa Ramadan wajib telah lalu namun ini dia lafad jika kalian melihat hilal maka berpuasa jika tidak melihat hilal maka genapkan menjadi 30 hari beristidhal dengan hadis yang mutafakun alaih diriwetkan oleh imam al-Bukhari hadisnya Yahya ibn Bukair di pelajaran yang lalu Abu Zakaria Yahya ibn Bukair nisbah ila jiddihi maka nama aslinya Yahya ibn Abdillah ibn Bukair al-Makhzumi dan dia rawi yang sikoh disikohkan oleh para ulama dan telah terdahulu siapa yang mensikohkan kemudian meriwayatkan dari leis dan perlu diketahui bahwa Yahya ibn Abdillah ibn Bukair min asbatinas dari leis dan leis ibn Sa'd al-Misri maka disini periwayatan imam al-Bukhari Yahya ibn Bukair kepada leis dari paling kuat periwayatannya kemudian meriwayatkan dari Uqail dan Uqail ibn Khalid al-Aili dan Uqail pun disini selain dia imam Sikotun Sabtun juga disebutkan oleh para ulama min asbatinas ila zuhri min asbatinas ila az-Zuhri dan di dalam sanat ini disebutkan hadasana Yahya ibn Yahya Afwan hadasana Yahya ibn Bukair akhbarun akhbarun al-Lais an-Uqail uqail ibn Khalid al-Aili yang dia asbatun nas dari az-Zuhri meriwayatkan ani zuhri ibn Sihab berarti sanat ini sangat kuat sekali dan meriwayatkan akhbaruni salim periwayatan ibn Sihab kepada salim sangat kuat bal min asbatinas kepada salim ibn Sihab ini maka oleh sebab itu sebagian dari jalan yang sohih kepada ibn Umar imam al-Bukhari memilih malik an-nafe an-ibnu Umar dan para ulama yang lain juga memilih jalan ibn Sihab an-salim an-abihi ibn Umar maka jalan yang paling kuat mutafakun alaih terutama dua jalan ini dari ibn Umar dari dua tabi'i yang berbeda pertama dari nafe sesuai silsilah dahabiyah yang dipilih oleh imam al-Bukhari malik an-nafe an-ibni Umar dan di jalan yang lain az-zuhri an-salim an-abihi ibn Umar maka ini keduanya jalan yang kuat maka disini pun diriwayatkan Yahya ibn Bukair min asbatinas dari Lais kemudian Lais meriwayatkan dari Uqail ibn Khalid al-Aili dan Uqail ibn Khalid al-Aili min asbatinas dari ibn Syihab dan ibn Syihab min asbatinas dari salim anaknya Abdullah ibn Umar dan salim min asbatinas dari bapaknya setelah nafe tapi maka disini semua berkata 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 kalimat fakdirul fakdirulahu adalah kalimat yang mujmal genapkanlah apa makna genapkanlah disini diterangkan di hadis-hadis yang lain fakdirulahu adalah digenapkan menjadi 30 hari maka tafsir yang benar fakdirulahu adalah digenapkan 30 hari maka selesai dari hadis ibn Umar kemudian beristidlal penulis juga tentang lafad-lafad seperti ini dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan berkesendirian imam muslim haddatana Yahya ibn Yahya ahbarona Ibrahim ibn Sa'ad an ibni Syihab an Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah maka di dalam sanat ini yang datang dari Abi Hurairah gurunya imam muslim Yahya ibn Yahya siapa Yahya ibn Yahya Yahya ibn Yahya ibn Bakr bin Abdirrahman Abu Zakaria Yahya ibn Yahya an Naisaburi Al Marwazi Ataymi dan dia imam Yahya ibn Yahya an Naisaburi dikatakan oleh imam An-Nasai Sikotun Sabtun maka dia adalah imam di atas derajat Sikoh dan meriwayatkan dari Ibrahim Ibn Sa'ad Az-Zuhri Al-Madani dan Ibrahim Ibn Sa'ad disikohkan oleh para ulama seperti Muhammad Ibn Sa'ad Al-Wakidi dan yang lainnya dan Sa'id dan meriwayatkan dari Az-Zuhri dan telah terdahulu terjimahnya dari Sa'id Ibn Musayyib dimana dia Sayyidu Tabi'in di Tabakah yang kedua setelah para sahabat maka para tabi'in yang kibar diantaranya Sa'id Ibn Musayyib dia Tabi'i dan bapaknya sahabi Al-Musayyib Ibn Hazn yang hadisnya ma'ruf meriwayatkan dari Nabi bagaimana dakwah terakhir dia kepada Abu Talib hadis Musayyib Ibn Haznin maka Sa'id Ibn Musayyib kibar tabi'i meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Hurairah meriwayatkan di riwayat Muslim dengan lafad yang hampir sama dengan hadis Ibn Umar lafad dari Nabi Sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam maka disini tafsir kalimat maka genapkan maknanya genapkan menjadi 30 hari bukan maknanya genapkan menjadi 29 hari ya sudah puasa besok misalnya tidak sebagian memahami seperti itu makna fakdirulahu maka kurangilah sehingga mereka berpuasa di hari ke-29 maka mereka memahami pemahaman yang salah yang benar adalah makna fakdirulahu sesuai dengan riwayat Abi Hurairah dan begitu pun beristidlal penulis kepada permasalahan ini di hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim haddathana Abu Bakr Ibni Abi Shaiba haddathana gundar an su'bah maka gundar siapa Muhammad Ibnu Ja'far dan su'bah adalah robibnya ha tahwil sanat haddathana Ibnu Musanna wabnu Bashar Muhammad Ibnu Bashar siapa bundar maka bundar an gundar harus tahu siapa bundar Muhammad Ibnu Bashar an gundar Muhammad Ibnu Ja'far maka bundar yarwi an gundar disini Muhammad Ibnu Bashar gurunya Imam Muslim juga keduanya meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Ja'far ini dia gundar maka Muhammad Ibnu Bashar bundar meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Ja'far gundar disanat ini akhbar onas su'bah berarti madarul hadith kepada siapa kepada su'bah semuanya dua sanat ini bertemu kepada su'bah dari su'bah Amr Ibnu Murrah kala samitu abal bakhtari kala ahlal na ramadana wanahnu bidhati irkin faarsal na rojulan ila Ibni Abbas radiyallahu anhum yas'aluhu faqala Ibnu Abbas radiyallahu anhum kala Rasulullah sallallahu alaihi wassalam inna laha qad amad hu diru'yatihi fa in ubmiya alaikum fa akmil liddah maka disini disebutkan tabi'i abul bakhtari ahlal na ramadana maka telah masuk kepada kami bulan ramadana dan kami di daerah datu irkin tempat di irok maka kami mengutus seseorang bertanya kepada alim Ibnu Abbas maka begitulah salaf dulu mereka semuanya bertanya kepada para sahabat dan begitu pun kita yang hidup di zaman 1444 hijriah ini permasalahan permasalahan agama kembali kepada asar asar sahabat dan disini kita lebih capek karena tidak langsung bertanya kepada Ibnu Abbas tapi kepada sanad mencari sanad kalau tidak mempunyai ilmu hadith mungkin bisa jadi kita mensahihkan sanad yang daif al-muhim lebih capek daripada zaman dulu namun lebih menantang karena di zaman kita sekarang dituntut mempelajari ilmu hadith agar tahu sanadnya sahih atau tidak kepada Ibnu Abbas maka disini sanadnya sahih sampai kepada kita karena diriwayatkan oleh hima muslim maka disaat sampai kepada Ibnu Abbas ditanyakan bahwa kami melihat hilal ramadhan apa Ibnu Abbas katakan bahwa Allah telah menjadikan urusan agama masuknya bulan ramadhan itu dengan melihat hilal maka puasalah jika tidak terlihat hilal ya sudah ditambah satu hari menjadi syaban itu 30 hari maka ini makna dari hadith maka sekarang selesai dari hadith Ibnu Umar mutafakun alaih dan hadith Abi Hurairah diriwayatkan oleh hima muslim dan hadith diriwayatkan oleh Ibna Abbas diriwayatkan oleh hima muslim kemudian hadith yang keempat datang dari periwayatan Ibnu Abbas juga namun selain dari sahih bukan sahih al-Bukhari dan bukan muslim diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadith Abdul Razak dan Ibn Baqr berkata mengatakan oleh siam Ramadan dijadikan oleh penulis riwayat ini kenapa sama-sama dari Ibni Abbas kenapa dimasukkan jawabnya karena memberikan faedah penjelasan bahwa riwayat yang dikeluarkan oleh hima muslim hanya menyebutkan faakmilul iddah maka sempurnakan jumlah disini disebutkan idalam tarawul hilala fastakmilu salathina laylatan maka faedah disini digenapkan 30 hari dari syaban jika tidak terlihat hilal Ramadan dari Ramadan digenapkan 30 hari diakhirkan berbuka diakhirkan id jika tidak terlihat hilal digenapkan 30 hari